Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition, daftar sekarang juga. Ma kalau misalnya di dompet suaminya ada 500 ribu, ambil 400 boleh nggak? Suami lu pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia siraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ibu tadi kompak sekali latihan seminggu itu kayaknya ya. Tapi hebat karena semangat jadi kompak, betul? Ini ada sirup, ada rengginang, polontong, eh kolontong. Ini paling enak tak? Karena manis. Mohon-mohon. Ini dari siapa? Ini dari ibu semuanya? Coba kita absen siapa yang boleh oleh ini ya. Yang pertama ada dari Majis Salim Darul Mutakim Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Majis Salim al-mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak juga di belakang, berempat aja. Coba ga dingin. Bapak dari Garut, dari Cirebon? Tiris. Tiris ya? Saya nanya, Bapak dari Garut atau Cirebon jawabannya tiris. Gakasemuh mau apa tuh? Gak nyambung ya. Makasih Bapak sudah hadir disini ya. Istrinya banyak sekali Bapak, hebatlah. Oke ini terima kasih juga oleh-olehnya dari kemarin. Semoga diganti dengan yang lebih banyak. Amin. Dari kemarin Mama tuh pengen mangga ada mangga. Pengen sirup ada sirup. Artinya semua doa kita dikabul. Alhamdulillah ya. Langsung ceria Mama. Koko Lontong tuh. Eh Mama hijit ah. Padua. Udah deh kalau begitu. Oleh-oleh terima kasih sudah diterima. Boleh nanya kalau gitu. Siapa yang mau nanya? Saya. Jangan disini. Silahkan mangga. Baju baru. Alhamdulillah. Mangga. Baru lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayuk. Nama saya Ibu ini dari Karangwareng Majelis Taklim. Darul Mutakin. Ini dan itu. Ini Ibu ini. Ini Ibu. Ibu ini. Suka Ibu ini. Mau tanya Ma. Sok ini. Apa ini? Apa itu? Ini Ma. Saya tuh. Nemu uang. Di. Saku. Saku siapa? Saku baju bapaknya. Nemu ya itu. Iya nemu. Terus. Terus saya nggak bilang sama suami saya. Terus uangnya dipake. Itu Bu. Eh Mama. Dipake apa? Dipake kebutuhan anak. Berapa emang uangnya? Sedikit cuma 100 ribu. Lumayan itu. Pertanyaan ini dan itu. Terus gimana Ma? Mohon penjelasannya. Halal atau haram? Saya jelaskan wahai ini. Ngomong sama suami. Kang. Tadi saya nyuci. Jangan nemu bilangnya. Emang punya laki loh. Kalau emang di jalan ini. Kita punya siapa? Saya. Ada duit tuh. Di kantong baju. Atau di kantong celana. Dipake buat beli uduk. Tadi anak-anak. Maaf ya. Gitu. Jangan diem aja. Dosa. Siapa tau udah kilo duitnya seperti itu doang. Begitu mau pergi. Ongkos nggak ada. Beli bensin nggak ada. Jadi harus terus terang. Ya. Jadi suami itu punya istri yang pintar cari duit. Ya. Disimpen dimanapun ini tau. Itu hukumnya gimana mah kalau nggak ngomong halal atau haram? Harusnya ngomong. Kecuali punten. Kalau suami anda kaya. Duitnya banyak. Ngasih duitnya jarang. Tidak mencukupi. Anda ambil. Tidak ngomong nggak masalah. Tapi kalau suami anda. Mbak duitnya emang cuma segitu-gitunya. Hari-hari sudah dikasih. Maka ini. Tidak ngambil. Tidak boleh ngambil. Ini dan itu. Oke. Mak kalau misalnya di dompet suaminya ada 500 ribu. Ambil 400 boleh nggak? Suami lu pingsan. Bayangin 500 ribu diambil 400 ribu. Bagaimana punten ya Pan dalam tanda kutip. Seandainya suaminya tukang tagih utang dari kantor. Itu bukan duit dia. Duit kantor. Begitu dia bilang ke bosnya. Saya mau lapor. Ada yang bayar nih 500. Begitu keluar cuma 100. Dimana muka suami ini. Oke. Tapi Anjas tadi ke suami. Nama suami masa masih ada yang diumpet-umpetin. Jujur aja ya Maya. Sebetulnya Bu. Kan kewajiban suami. Punten dalam tanda kutip. Biasanya. Yang kelakuannya kaya ini adalah perempuan yang tidak nyari duit. 100 ribu lumayan. Kalau perempuan yang tidak nyari duit. Banyakan duit gue. Gitu. Tanda sama ini kerja nggak? Jadi bener-bener. Istri cari duit itu bukan cari duit dari suami. Bukan dari dompet. Biar dia punya kemampuan juga gitu Maya. Oke kalau gitu. Kita kembali sesaat lagi ya. Cari kemana-mana. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Oke tanya Mama yuk. Mama yuk. Bu ada sebuah artikel yang akan kita lihat bersama. Ini jadi ini bikin terenyuh sekali ma. Ayah ini berbohong agar anaknya bisa makan satu porsi empe-empe. Jadi ceritanya dari seorang bapak orang tua sering berkorban katanya demi anaknya. Bahkan terkadang mereka berbohong demi kebahagiaan anak-anaknya tersebut. Seperti curhatan warga net berikut ini. Ia bercerita bahwa sang ayah membeli empe siap goreng di pedagang sayur. Warga net ini lantas menggoreng empe tersebut dan membaginya menjadi dua porsi sama si anaknya tersebut. Yang goreng anaknya? Iya. Satu porsi empe dibagi dua itu satu piring buat anaknya, satu porsi buat bapaknya. Pak ini pak kita makan yuk. Terus bapak itu ah enggak bapak mah udah itu buat kamu aja semuanya gitu. Padahal anaknya tahu bapak ini berbohong. Berbohong pura-pura sudah makan pura-pura gak mau padahal dia sebetulnya lapar. Tapi biar anaknya saja dulu. Itulah yang namanya orang tua. Makanya dikatakan kaki sayang orang tua sepanjang jalan. Kaki sayang anak hanya sepanjang penggalah. Maksudnya apa? Kita sebagai orang tua rela kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala demi anak. Kita rela sungsang sumbel asal anak keren gak baju keren. Kita rela gak pakai perhiasan yang penting anak kita sarjana. Kita rela gak makan apa-apa demi cinta buat anak termasuk bapak tadi. Dan puntenpan kami-kami terutama emak-emak sering melakukan ini. Pergi ke pengajian di Bukadus. Ya Allah anak saya doyan banget. Gak bakal tega kita makan. Dibawa pulang. Nah mau gak? Mamah contoh. Teramah di tanah abang. Dapat kotak berkat itu nasi kebuli sama ayam. Mamah tahu anak mamah doyan banget. Saat itu anak mamah masih keneh kerja di kantor. Cuma telepon. Di mana? Di kantor mah. Ntar pulang ya di rumah mamah. Kenapa mamah punya kebuli? Padahal cuma segitu sampai kita gak tega makan. Padahal mau mamah? Mau mamah juga. Mau. Cuma karena tahu anak kita doyan. Demi anak. Relah mengorbankan segala-galanya. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.